Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Gweser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi para kongkwe semua, rekan-rekan danis baik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja, saya senang sekali berjumpa dengan teman-teman ya. Ada kesempatan yang baik ini, danis baik ingin menyampaikan sesuatu yang cukup menarik teman-teman ya. Pasti teman-teman mengetahui ya, yang namanya standar sepeda ya, atau standar parkir sepeda ya. Ini rupanya standar parkir sepeda ini, untuk saat sekarang ya, itu udah agak jarang digunakan ya. Cuma saya kalau mengingat-ingat ya, saat dulu tahun mungkin ya, masa SD ya, tahun 70-an gitu ya, itu masih banyak teman-teman ya. Hampir semua sepeda yang diproduksi oleh pabrikannya itu, itu menggunakan standar parkir, atau standar samping lah istilahnya. Apalagi sepeda yang lebih lama lagi, sepeda kontel, duduknya juga, bahkan standar tengah ya, standar di roda yang diangkat, demikian dupa sehingga mudah parkirnya. Tapi dengan berkembangnya keadaan ya, standar parkir itu kebanyakan ditinggalkan ya, dengan pertimbangan, mengurangi bobot ya. Mungkin juga dirasakan ini akan menghambat ya, menghambat, atau juga protor estetika ya, banyak pertolah. Oke, teman-teman, kembali lagi ya, perlu tidak perlu ya, standar parkir itu ya, sekiranya jangan sampai manfaatnya ya, Berupakan ya, gara-gara kita tidak menggunakan ya, padahal banyak manfaatnya teman-teman ya. Nah, saya disini akan coba ya, mengevaluasi ya, perlu tidaknya, atau efektivitas ya, dari penggunaan standar parkir sepeda. Yang bagi teman-teman yang mungkin tertarik ya, melihat apakah ini untungnya ya, terutama untungnya ya, kalau ketidakmanfaatnya tentunya kita adekan ya. Apakah ada untungnya ya, standar parkir itu, atau standar samping, atau standar yang agak di tengah ya, untuk sepeda saya. Sepeda apapun juga tentunya ada pertimbangan ya, untuk menggunakan standar parkir. Oke, teman-teman, kita mulai ya, nanti ada sisi penjelasan umum ya, dengan membanding-bandingkan jenis standar parkir ya, dan keuntungan berikut kerugiannya ya, Kita bisa melihat ya, nanti ya, padahal teman-teman yang tertarik, atau mungkin ya, mengabaikannya, ya silahkan aja ya. Ini terserah teman-teman, menilainya, yang jelas saya ada ide yang cukup sederhana, mengenai standar parkir. Oke, kita mulai ya. Oke, teman-teman, bila kita melihat ya, standar ini ya, ini ada berbagai-berbagai jenis ya, yang umumnya digunakan itu standar yang ini, yang samping ya, yang ada di roda ya, ini ada berbagai jenis ya, ini ada yang di dua ya, ini ada dua pegangan atau dua klem ya, ini dua klem ya, ini ada yang langsung ya, bentuknya ini, di ini, langsung nempel ya, jadi di chain-chain stay-nya itu ya, itu ada, ada baut ya, untuk menahan ini, untuk langsung dibaut ke sana. Nah, kemudian ini ada standar yang posisi, standar sampingnya juga, tapi ini letaknya di crank. Oke, ini betul-betul sama ya, di crank. Nah, bisnis yang terakhir ya, ini standar ya, tengah, ini betul-betul standar yang di tengah posisinya ini. Biasanya ini digunakan untuk sepeda kuring ya, yang menahan beban berat ya, bawaannya. Oke, oke, apabila kita melihat sini ya, nah, kita sebelum meninjau ke penilaian, kita langsung aja ya, kita menilai kurang lebih bobotnya ya. Sebenarnya, teman-teman ya, standar pakir sepeda itu ya, kalau kita pandai memilihnya ya, itu bobotnya tidak terlalu berat ya, rata-rata di bawah 3 oz ya, bahkan ada yang 2 oz ya, yang ringan sekali ya, itu saya kira, oh, bisa lagi pilih lah. Ini kata itu alasan memang bobot ya, kita bisa beli yang ringan. Contoh ini, teman-teman ya, ini ada yang standar samping yang di roda ya, di dekat roda ya. Kalau kita lihat bobotnya ya, nah ini, ini 2,5 oz teman-teman, ini ya, 1 kilo ya, ini bobotnya 2,5 oz. Oke, rata-rata, segitulah beratnya ya, ini ada jenis yang lain, yang ini. Oke, ini enggak terlalu jauh teman-teman. 2,5 oz ya, rata-rata ya, maka itu kalau yang jenis yang agak ringan itu yang plastik ya, atau yang aluminium, bahannya ini. Kita bisa beli yang dikatakan teman-teman tertarik menggunakannya. Kemudian yang ini juga, yang ini juga, kalau lebih sama lah ya, yang menggunakan klaim langsung, pengikatan langsung ke CHT-nya, seperti ini. Nah, ini juga tidak terlalu jauh teman-teman ya, kemudian juga yang ini ya, yang lebih ya, nah ini ya. Ini makan lebih ringan teman-teman, ada yang jenisnya yang simple sekali ini mungkin, ini ya, yang beratnya di bawah 2 oz ya. Ini juga ada yang berat ini juga-juga nih, yang agak panjang ya, bahannya agak kokoh nih untuk yang jenis MTB ya, ini hampir 3 oz ya, oke. Nah, yang paling berat ya ini teman-teman, yang bentuknya di tengah, seperti standar motor ya, ini ya. Ini agak berat ini ya, nah ini, nah ini hampir setengah ya, setengah kilogram ini, beratnya ini. Jadi memang sepeda touring ya, ya membutuhkan suatu keadaan di mana dia juga harus berkorban ya. Sepedanya yang mengangkut beban berat juga untuk penyamanannya dia harus menggunakan standar tengah. Nah, oke, sedikit cerita ya sebelum kita masuk. Ini saya juga ketemukan ini, foto perjalanan touring saya ya, dengan saya menggunakan standar samping ya, dia menggunakan standar tengah-tengah. Ini nyaman teman-teman. Bobot sepedanya berat, ya ini berkorban dengan bobot sepedanya berat, ya ada kapola. Oke, untuk aspek penilaian ya, dengan judul saya pada kali ini, itu efektivitas penggunaan standar pakai sepeda. Oke, kita ada tiga kriteriat, teman-teman, yang akan kita nilai atau akan kita bahas ya. Itu penilaian penggunaannya, ya, kedua efektivitas penggunaannya, yang ketiga ketinjauan keuntungan dan kerugian. Oke ya, ini ada empat jenis ya, standar pakai ya. Pertama yang standar samping, yang menggunakan satu klem ya. Nah, ini ada dua jenis, teman-teman. Ada yang menggunakan dua klem ya. Nah, ini di sini ya. Ada yang menggunakan satu klem. Begini saja, ininya. Nah, ini telah dihindari lah membeli yang satu klem ini. Karena nanti tidak stabil, dia akan pada saat akhir ya. Dia akan, kalau ininya tidak kuat ya, ini akan bergeser ininya. Bergeser seperti ini. Kalau anda kata dengan dua klem ya, atau dua ikatan sini ya, ini akan top-top nih. Jadi, dihindari membeli standar parkir yang satu klem ini. Oke, nah ini, seperti ini ya. Oke, ini ada yang satu klem, ada yang dua klem ya. Kemudian ada yang ini, yang dipasang di dekat roda. Kemudian ada samping krem ya. Nah, ini samping krem seperti ini. Nih, di tengah-tengah dia pasangnya ya. Nih, seperti ini. Oke, kemudian ada standar tengah ini. Tadi ini. Ini, ini justru sturing lah. Ini memang berat, ini bobotnya. Oke, kita nilai ya. Nah, untuk bobot ya. Ini untuk standar samping yang bilang satu klem ini. Justru ini yang paling gini kan, teman-teman. Ini pastilah bagian dinginan, karena tidak ada bagian ini. Ini, ya. Oke, ini jadinya yang lima. Tapi ini setidak saya rekomendasikan yang ini ya. Kemudian yang menggunakan ini. Dua klem ya. Nah, dua klem ini ya. Ini lebih dengan bobotnya nih ya. Ini agak lebih berat. Nah, ini sama dengan ini. Setelah ketimbang yang sama ya. Ini ya. Nah, kemudian ini standar yang tengah ini. Nah, ini bobotnya paling-paling besar ini. Kita kasih nilai tiga lah ya. Kemudian penilaian yang kedua, untuk pertahanan beban. Pertahanan beban yang tadi saya bilang, untuk yang standar samping satu klem ini, kurang tahan. Dia ada yang tadi. Itu lama-lama dia akan bergerak ini ya. Posisi ini akan bergerak ini. Bergerak seperti ini. Jadi tidak tahan ya. Tidak bergerak beban ya. Nah, untuk yang dua klem ini. Ini lumayan lah. Karena posisi ini di belakang ya. Cuma dia agak tidak begitu stabil. Jadi kita kasih nilai tiga ini. Nah, yang agak lebih bagus yang ini, teman-teman. Nih ya. Tentang keubahan ini, dia di tengah. Gitu loh. Walaupun sama-sama di samping ya. Karena posisi di tengah, dia sepeda lebih stabil. Ini ada kata ada beban di depan sepeda dan di belakang sepeda. Nah, yang paling bagus ya ini, teman-teman. Tandar tengah ini. Karena ke tanah tanda keubahannya. Ini mendelinya. Oke. Ini kita nilai lagi kembali kepada kemudahan loading. Nah, kemudahan loading ya. Nah, untuk tanda samping klaim satu dan klaim dua ini. Dua klaim dan satu klaim ini ya. Ini selusuri, teman-teman. Pada saat tempat loading, kita harus membuka atau ini terbentur ini ya. Tandar ini, karena kita buka ban ya. Ini, titik kita buka ban ya ini ya. Kita buka ban ini masih menonjol, teman-teman. Dalam posisi ini. Nah, ini jelek ini. Sangat tidak nyaman kita kalau loading itu. Nah, ini jeleknya buruk, teman-teman ya. Tendah nih ya. Loading kita akan susah. Jadi, dia lebih menonjol daripada ban kapang ini. Nah, kemudian yang di tengah ini. Yang standar samping kering dan standar tengah ini. Jelainnya bagus, teman-teman. Nah, ini posisi di tengah ya. Ini posisi di tengah, sini. Nah, kita pasang ke sini ya. Nah, pada saat dia, kita, 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 posisi normal seperti ini ya. Posisi tidak menahan. Dia tidak akan menghalangi, teman-teman. Pada saat loading ini. Praktis ya, gitu ya. Oke. Demikian juga, ini untuk standar yang di tengah ini. Ini adalah posisi di tengah yang tidak menghalangi. Pesisi ukuran sepeda pada saat loading ini. Jelainnya 5, teman-teman. Oke, yang lanjutnya lagi, teman-teman ya. Penilaian untuk kebebasan putaran kering ya. Artinya ya, kering itu akan bebas berputar ya. Itu tidak terhalang. Tapi, kata-kata kita memakai ya, standar samping yang di roda ya. Ini kering bebas berputar, teman-teman nih. Duh. Bebas berputar ya. Nah, bebas berputar, kata-kata kita mau ini. Oke, mau mencoba. Pemirian gini, bebas berputar. Oke, yang di samping ya. Nah, ini. Nah, itu saya beri penilaian. Ini 5, teman-teman ya. Kemudian yang sama juga. Ini yang satu klaim ya. Dan dua klaim juga sama. Ini posisinya di samping roda ya. Nah, untuk yang tanda samping yang di kering. Yang di kering ya. Nah, adekat kering seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya. Ini adekat kita pasang ya. Untuk posisi ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini akan menyentuh, teman-teman. Nah. Menyentuh dia tuh. Seperti ini. Tuh. Tuh. Jadi, memang ini buruk, teman-teman ya. Untuk posisi kebebasan kering ini. Keputaran kering ini. Seperti ini. Ini adalah yang saya kasih nilai dua, teman-teman. Untuk standar yang tenang, seperti ini ya. Ini kering akan bebas, teman-teman. Ini enggak akan menyentuh. Menyentuh kering ya. Seperti ini. Ini posisinya di sini dia tuh. Bebas dia ya. Kerasa dia ini. Nah, ini ya. Ini bebas dia. Akan lewat ke sini. Oke. Kemudian, kemudian yang selanjutnya. Nah, ini. Mengenai kestabilan posisi sepeda berdiri. Nah, untuk yang krem ini. Krem yang satu ya. Ini karena lemah posisinya, teman-teman ya. Ini tidak ada pengikat kedua ya. Atau krem kedua. Ini kestabilan berdiri ini bisa tergabung ini. Jadi, enggak begitu stabil. Saya kasih nilai dua. Nah, kemudian ini kestabilan untuk yang krem ya. Yang standar ya. Yang dengan dua krem ini ya. Ini lebih-lebih bagus nih. Yang di roda ini ya. Ini saya kasih nilai ini. Nilainya tiga. Karena dia masih belum stabil, teman-teman. Ini posisinya karena ada di roda. Nah, yang paling bagus, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Yang ada yang ini. Justru yang di tengah ini. Standar samping krem ya. Dia lemahnya di sini ya. Kebebasan putaran. Tapi dia kestabilan berdiri. Ini paling bagus, teman-teman. Karena jarak ya. Jarak dari sini ya. Itu besar, teman-teman. Ini besar jaraknya ini. Dan posisi dia di tengah. Ante kaki ini ada beban di sini ya. Dengan sudut-sudut seperti ini ya. Dia akan lebih stabil. Dibandingkan ini. Ngomber dirinya ini the best, teman-teman. Tapi dia menghalangi ini. Buruk juga menghalangi bebasan krem ini. Nah, nilainya lima, teman-teman. Ini melebihi kestabilan. Standar yang di tengah. Karena jarak ini ya. Itu lebih kecil. Dia lebih labil. Ada kata dia mengenai sepeda ini. Ya, dibandingkan dengan ini. Karena ini lebih jangka, lebih panjang ya. Lebih stabil ya. Dan posisi dia juga di tengah sepeda. Oke, ini nilainya. Agak berpengkurang, teman-teman yang empat ya. Kalau kita total ya. Yang pertama itu nilainya 16. Ya, untuk standar samping roda-roda ya. Yang dua krem ditunggalkan 17. Untuk yang standar samping krem ya. Ini 20 ya. Dan standar tengah ini 22. Nah, urut tangan. Kembali, teman-teman, urutannya nih. Yang the best-nya ini standar tengah ini, teman-teman. Yang kedua itu salah standar samping yang krem. Yang ketiga ini standar dengan 2 krem. Yang ketiga ini, yang keempat ini standar samping roda dengan 1 krem. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Oke, lanjut ya ke efektivitas ya. Nah, jadi kita perlu tidak perlu, teman-teman ya, menilainya. Nah, jadi untuk sepeda yang membawa perlu sekali ya. Standar ini, ya untuk apa? Untuk sepeda yang membawa barang bawaan berat. Nih, contohnya sepeda turing, city, urban, jg. Nah, untuk sepeda yang menunggu perjalanan jauh, teman-teman. Itu sepeda turing ini ya. Ini wajib ya. Turing dan traveling ya. Jadi kita bedakan. Ini yang bawa beban berat dan perjalanan ya sama saja sepedanya. Ya, turing juga gitu loh. Tapi yang turing ini sekuritas kepada pembawa barang bawaan yang berat dan berjalan jauh gitu loh. Nah, ini sekuritas kepada pembawa barang bawaannya. Suatu city bike, urban, dan jg. Oke, nah untuk ini. Perlu untuk apa? Nah, sepeda yang penggunaan sehari-hari dan memiliki kepartisan. Nah, ini sepeda ada peda lipat, sepeda ontel, city, jg. Dan anak ini. Kenapa digunakan canda atau standar pakir? Kenapa? Perpisahannya. Nah, yang enggak perlu, teman-teman ya. Perlu kita tunjukkan juga. Jadi memang ada yang tidak perlu standar samping ini. Apa? Sepedanya. Itu sepeda yang beritaskan bobot dan perincahan. Jadi, kalau misalnya untuk sepeda road, ya enggak perlu lah itu, ya. Kelincahan. Kenapa? Ini bobotnya nih. Bobot dan belincahannya. Beda road, yang enggak perlu, gravel, MTB, BMX, minu-velu. Nah, cuman karena dikata kalau kita tidak memperintaskan ini ya, ya bisa aja. Kalau kita inginkan gitu loh. Kalau di sepeda ini semua. Yang kedua, untuk sepeda yang beritaskan kecepatan. Nah, ini teman-teman. Kalau untuk bobot dan kecepatan ya pastilah ini ya. Kecepatan ya road, gravel, cycle cross ini. Dan biasanya kedua-duanya teman-teman. Bobot dan kecepatan. Jadi, dengan konsentrasi kepada ini, ini proyektor sepeda ini. Ya, jagamnya tidak perlu, teman-teman. Oke, tujuan keuntungan perugian ini. Apabila kita tinjau ya. Keuntungannya ya. Untuk sepeda yang menggunakan ya. Dengan standar ya. Nah, ini teman-teman. Keuntungannya itu kemudahan parkir, saat berhenti. Ya, kita bayangkan teman-teman. Nanti kita melaksanakan penjalanan jauh ya. Turing atau apalah yang sering berhenti sepeda dan bawa buban berat. Bagaimana? Kalau itu tidak pakai standar parkir. Waduh, repot teman-teman. Masih akan repot sekali. Dan kita akan selalu mencari. Bahkan saya lihat di aturing yang dunia ya. Dia pakai cadang itu, bahkan teman stick ya. Taruh ke sini gitu loh. Simpan situ. Jadi, selalu ada penahannya gitu. Tidak perlu disederkan. Karena belum butuh ada tempat penyeder. Tidak perlu disederkan. Jadi, tidak bisa di-stick dia. Jadi, ya ini. Jadi, kemudahan saat parkir, saat berhenti. Kemudian ini bagi dari sepeda lecet. Kebanyakan saya perhatikan. Contohnya ini teman-teman. Sepeda saya ini jatuh teman-teman ini. Karena pada saat itu kita tidak mau pakai standar. Ini jatuh, lecet. Dan bagi bekan ini. Bahkan bagian sini juga. Ya. Ada kesejaan bambu untuk nanya. Ini lecet teman-teman. Berapa kali ya itu lecet sini. Ya. Lecet. Dan sering juga kapitasan sandakan itu sepeda jatuh teman-teman. Untuk menjarinya. Kemudian dapat menahan beban berat bawang. Ya seperti ini. Yang tengah. Dan ini yang tengah. Tapi yang dikeng ini. Oke. Jadi bisa menahan beban berat. Oke. Kedua kemudian teman-teman. Tadi kita perlu timbang ya. Ini nama bobot. Ya. Bobot sepeda. Kesulitan process loading. Process loading ini ya. Ini teman-teman. Nih. Ya. Ini kita akan kesulitan process loading ini. Karena ini nahan teman-teman ya. Pada saat berburu roda dibuka. Ini akan payang di situ ya. Space akan tambah besar. Oke. Yang keurigian yang mengurangi kelincahan daya C3. Biasanya kalau orang sentang simpau ya sepedanya ya. Dan kelincahan ya. Mungkin nanti takut menyangkut ini. Tersangkut ke. Untuk sepeda MTP mungkin takut kesangkut ya. Di semak-semak ya. Ini mungkin juga akan mengganggu kelincahan ini. Kemudian untuk sepeda yang tidak memakai standar ya. Standar parkir ya. Nah ini keuntungannya apa? Sepeda tentunya ya. Tambah ringan. Tambah tangan angin ya. Mungkin ini ya. Jari-jari aja ini udah beda bentuknya. Apalagi ini ya. Mungkin ada faktor turbulence yang digunakan ini. Kemudian tampil lebih simpel dan mudah loading. Jadi kata kita dibuka banyak. Terpisah mudah ya loadingnya itu. Nah keurigiannya ini. Ya repot lah tadi ya. Saat pagi mana kita ada kata penjalanan agak jauh. Berapa kali berhenti ya. Berapa kali kita akan mencari tempat menyenderkan gitu. Laitulah. Saya kira agak mengganggu tentunya ya. Kemudian risiko sepeda lecet. Setiap parkir ini besar sekali teman-teman. Sepeda-sepeda bagus-bagus ini ya. Ini cari tempat parkir pasti lah ini ya. Akan ada risiko lecet di sini. Oke teman-teman. Begitu ya. Saya penilaian ya. Evaluasi ya. Daripada sepeda apa. Standar parkir atau cadang sepeda ini ya. Tentunya perlu tidaknya itu. Saya surahkan kepada teman-teman ya. Karena ini adik-kata kita beri sepeda dengan. Yang umumnya ya. Tanpa standar parkir ya. Kita bisa mengambil manfaat. Adik-kata memang diperlukan ini. Ya diperlukan ini. Keuntungannya di antar parkir ini. Dan di jawanya ini perlu tidak perlu. Ini seperti ini. Teman-teman bisa nimbang-nimbang. Betapa adik-kata memang tidak perlu. Singkirkan ya. Adik-kata memang tidak belum ada. Cobalah. Menggunakannya. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu nilai tambahan dari kenyamanan. Oke teman-teman. Saya akan langsung praktik tiga ya. Tiga jenis ini yang akan saya pasang ya. Supaya bisa melihatlah perbedaannya antara sebelum dan setelahnya berikut cara memasangnya. Oke. Nanti kita masuk ke si praktek. Oke. Ini ada tiga contoh teman-teman ya. Saya ambil contoh yang mudah dulu ya. Saya akan pasang ini. Standar samping ya. Yang sudah ada bracketnya ya. Di chain stay. Oke kita coba pasang ya. Ini akan mudah sekali ya. Seperti ini. Kita gunakan kunci el. Jadi untuk sepeda. Biasanya teman-teman ya. Untuk sepeda touring ya. Yang lengkap. Atau sepeda hybrid ya. Ini memang sudah dilengkapi dengan semacam bracket ya. Yang ada di sini. Bracket ini ya gunanya untuk khusus yang menjual sepeda dengan posisi yang sama ini. Ini langsung bisa pasang teman-teman ya. Kita bisa memasangnya. Kita bisa memasang langsung teman-teman ya. Dalam posisi ini di belakang ya. Di belakang ya. Nah ini kita lihatkan di sini. Ini umumnya sepeda yang dijual dengan kondisi seperti ini ya. Itu sepedanya biasanya sepeda hybrid teman-teman. Sepeda hybrid. Mungkin juga ada yang sepeda lipat ya. Ini juga sepeda komuter ya. Yang sudah ada memang dari penjualannya yang seperti itu. Ini teman-teman ya. Nah kondisi ini ya memang sudah standar ya disalahnya ya. Demikian lupa. Oke. Ini kita pincangkan ya. Nah kita pincangkan. Sudah terpasang ya. Nah coba kita lihat. Kita bedakan ya. Posisi ini. Nah oke. Ini akan dengan munculnya. Lihat. Parkir. Oke. Nah ini teman-teman ya. Nah jadi untuk kita lihat ya. Posisi parkir ya. Posisi tegak ini ya. Itu ada sudut teman-teman. Ada sudut. Sudutnya itu ya 5-10 derajat lah. Jangan terlalu tegak. Kesini ya. Dan jangan terlalu kesini. Kalau terlalu tegak begini. Nanti dia tidak stabil ya. Bedanya. Dan terlalu kesini. Ini dia akan mudah jatuh ya. Ini kurang lebih antara 5-10 derajat. 10 derajat barangkali ya. Kurang lebih lah. Kita berangkat ke penyetelan sepeda yang ini ya teman-teman ya. Nah sepeda ini. Ini perlu saya sampein kembali ya. Ini sepeda. Sepeda dengan ini tertentu ya. Dengan jenis tertentu. Ini ada sekarang teman-teman. Jarak penyetelan panjang ini. Kita bisa setel garis ini ya. Tuh. Memenek dan memenek dan disesuaikan dengan kondisi. Nanti kita menentukan sudut sepeda ya. Tegak terhadap garis vertikal. Agak mirip ke kiri. Seperti ya 10-5-10 derajat ya. Di adjustment aja ya. Nah seperti itu. Kemudian ini akan kita coba pasang teman-teman ya. Untuk sepeda yang kedua ini. Oke kita akan memasang standar tengah ya. Ini kebenaran sepeda turing ya. Tepat ya. Karena ini. Ini ada posisi ini yang langsung ya. Ini kita pelindungi dengan vinil ya. Ini ada terpal talang ya. Yang lebih keras ini lebih bagus ya. Kita buat. Ini juga kita akan kita buat ya. Pelindungnya ya. Pelindungnya. Supaya nanti ada tata pemasangan ini tidak membuat cat ini luka teman-teman. Oke kita buat ya. Langsung gini ya. Dengan ini. Posisikan ini. Langsung kita buat aja ini. Cetak aja disini. Ini. Kayak nanti kita dapatkan ukuran yang tepat ini. Seperti ini. Oke. Nah gitu. Kemudian yang kedua ini. Oke. 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 Nah seperti itu ya. Oke. Ini kita gunting aja. Kita gunakan pelapis ini ya. Kadang-kadang itu tidak menggunakan ini ya teman-teman ya. Saya kira itu kurang tepat ya. Sebaiknya kita menggunakan pelapis ini ya. Gunanya ya untuk tadi tuh. Selain melindungi juga ini membuat ini posisi landasan untuk ini ya. Standar ini. Jadi kokoh ya. Oke. Yang atasnya juga kita akan buat ya. Yang seperti ini. Ambil seperti ini. Langsung kita potong aja ya teman-teman ya. Ini kita potong nantinya. Oke. Ini kita bikin dua ya. Ini. Oke. Oke. Kemudian yang satu lagi juga. Sama teman-teman ya. Ini. Ini. Oke. Ini. Ini. Ini kerjaan yang mudah teman-teman ya. Untuk bisa. Membuat. Bedanya jadi. Lebih. Kuat nih. Oke. Ini langsung kita gunting dan tuan-tuan ya. Gunting. Oke. Nah. Nanti kita akan. Kita lem nantinya. Oke. Kita lem ya. Untuk yang terakhir ya. Ini ada. Kita udah bikin. Ada. Ada nih yang. Yang. Satu. Yang disininya ya. Ini yang disininya. Oke. Kita. Lemnya teman-teman ya. Lem itu dengan posisi. Yang ini ke bawah nantinya ya. Nah ini karena ini ada lubang ya. Ini kita. Coba ini ya teman-teman. Ini. Nah ini kita. Hikupkan punch ya. Kelubangan ya. Nah ini seperti ini udah selesai. Yang ini. Oke. Yang ini ya. Oke. Oke. Ini kita beli lubang teman-teman ya. Dengan melubangnya aja. Oke. Ini udah. Jadi teman-teman ya. Ini posisi ini disini ya. Di pengikatnya. Seperti ini ya. Nanti kita lem ya. Kemudian yang ini. Bersama. Posisi ini disini. Oke. Nanti kita lem. Oke. Kemudian ini ada. Posisi. Ini ya. Nah ini. Nah yang ini ya. Oke. Nah ini kita perlu ini. Beri lubang teman-teman ya. Lubang ya. Ini kita. Tandai aja ya. Oke. Tandai aja. Oke. Kasih lubang. Juga. Kasih lubang teman-teman. Ini. Tengah-tengah aja ya. Ini bisa lakukan. Ini dengan. Pembuat lubang ya. Seperti ini. Ada punch ya. Kita lubangnya tengah-tengahnya ini. Seperti ini. Nah oke. Kita pukul aja. Oh iya. Lalu. Oke. Sudah ada lubang tengahnya ya. Lalu tengahnya. Tengah-tengah ya. Oke. Seperti ini ya. Langsung aja. Kita ambil lem ya. Kemudian saya lagi habis lem rakol ya. Digunakan lem ini aja ya. Lem tambah-leban ya. Tambah aja teman-teman ya. Nah kita. Itu ya. Tambah-leban. Nah kita lakukan. Pengeleman ya ini. Pengeleman ya. Ini. Posisinya yang terbalik teman-teman ya. Posisinya yang hitam di. Sebelahnya ya. Seperti kelihatannya lebih bagus ya. Oke. Seperti ini aja ya. Oke. Kemudian kalau menggunakan lem ini. Posisi. Itu. Lemnya harus di duanya teman-teman. Dua-dua permukaannya. Ini lem. Kalau tidak di lem dua permukaannya. Dia tidak akan nempel. Nah begitu. Dukungkannya. Oke. Sudah. Kemudian yang satunya lagi ini. Kita lem semuanya teman-teman ya. Dua permukaannya kita lem. Dan. Kita lem. Oke. Ini setelah kering kurang lebih 5 menit ya. Kita tempelkan ini teman-teman sini tuh. Ini akan lekat sekali. Dan ini bisa menahan ya. Ini supaya tidak lecet. Dan menahan juga gesekkan. Supaya ini lebih kuat. Posisinya. Seperti itu. Oke. Ini kita. Di sini. Sama ya. Oke. Oke. Ini juga semuanya. Tegungkan. Penempelan. Oke. 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 Seperti itu. Oke. Oke. Nah ini sebenarnya sudah nempel teman-teman ya. Ini ada. Kita pasang kuritas yang untuk ini dulu teman-teman. Sepeda yang tengah dulu ya. Oke. Ini kita pasang ya. Ini sebelum dipasang ya. Saya informasikan bahwa model yang ini tuh model yang bisa adjustable teman-teman. Tuh. Bisa diatur ketinggiannya ya. Jadi pilihan yang bisa diatur ketinggiannya. Walaupun harganya agak sedikit lebih mahal ya. Lebih bagus teman-teman ya. Ini mereknya BTWin teman-teman. Oke. Ini kita pasang langsung teman-teman ya. Ini dua-duanya sudah ada landasannya ya. Ini sini. Oke. Kita masukkan ini ke atasnya. Langsung aja kita skrupkan ke sini. Nah seperti itu. Ini. Tadinya ini menggunakan standar yang samping teman-teman ya. Saya ngerasa lebih wajib lah menggunakan standar yang posisi tengah ini ya. Karena memang nanti posisinya akan lebih kokoh dan memang cocok ini untuk jenis sepeda touring ya. Oke ini langsung aja kita kunci ya. Kita kunci ya. Kunci ya. Ya kita gunakan kunci ring ya. Lebih mudah. Langsungkannya. Seperti itu. Nah oke. Terikat kuat nih teman-teman ya. Seperti itu. Sudah. Oke. Keras ya. Seperti itu ya. Nah kita akan kita coba teman-teman ya. Memiliki posisi. Seperti ini bisa berfungsi dengan baik. Ini akan ada bobot yang berat ya ini. Ngerak teman-teman ya. Nah itu langsung itu. Dan ini juga mencap akan menyinggup teman-teman ya. Seperti ini wajar ya. Kalau yang janggang tadi yang tengah ini ya. Seperti ini. Itu akan menahan ya. Menahan krem ini belum putar, tapi lebar. Oke. Ini udah selesai teman-teman ya. Sepeda touring ya. Oke. Stabil ya. Kita berhenti ke sepeda. Kementerian saya juga. Sepeda MTB pun. Kayaknya saya gak mau repot ya. Saya menggunakan standar tenah ya. Yang akan mudah. Bisa-bisanya mau lari di mana aja. Oke. Kita hanya praktek aja ya. Sebenarnya standar tenah ini sungguhnya untuk sepeda touring teman-teman ya. Tapi sepeda saya, sepeda MTB saya menggunakan juga. Oke. Saya pasang aja langsung. Ini untuk standar samping ya. Yang posisi di kreng ya. Ini memang tidak umum digunakan di MTB ya. Ini hanya memberikan contoh aja ya. Kalau saya juga bisa mau pasang di MTB ya. Oke. Ini bisa dipasang di sepeda yang lain lah. Sepeda touring atau sepeda urban ya. Oke. Ini saya pasang ya. Ini juga mesti dipilih teman-teman ya. Ini yang pakai adjustable ya. Ini ada adjustable ya. Langsung diposisikan. Naik turun ya. Ada dengan ulir, ada dengan putar. Oke. Ini saya pasang ya. Ini kita kencangkan ya. Supaya ini memang benar-benar duduk dengan kokoh teman-teman. Oke. Ini akan terhindar ya. Karena sudah diberikan ini ya. Lapisan tadi ya. Pinil ya. Oke. Oke. Kita tes teman-teman ya. Untuk posisi. Pagiannya ya. Oke. Kita lihat. Posisi kopi. Ini sudah lumayan ya teman-teman ya. Sudutnya kurang lebih antara 6 kali ya. 6-9 derajat ini. Jangan miring. Tidak terlalu tenah. Posisinya yang nyaman lah. Untuk stabilan sepeda ini. Oke teman-teman. Ini ada yang memang satu pembahasan yang tidak umum ya. Hanya untuk apa ya namanya. Barang sepilih ya. Hanya untuk standar ya. Tapi kira ada manfaatnya lah teman-teman ya. Anda kata kita boleh mencoba ya. Gimana manfaatnya dengan pendirian tadi. Memang kalau yang sudah dinilai tidak ada gunanya. Ya sudah besar lah. Untuk menggunakan ini. Tapi yang belum pernah mencoba ya. Kadang-kadang tidak akan terpikirkan. Dan inilah. Saya hanya menggunakan suatu solusi untuk kenyamanan bersepeda. Oke dan ini sebaik. Senang sekali berjumpa dengan semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Atas perhatian ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!